Kita beralihkan informasi selanjutnya, jurubicara Pemprov Jawa Barat menyebut rencana kepulangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan jenazah Emeril Khan Mumtaz dikonfirmasi hari Sabtu besok. Ridwan Kamil dan jenazah Eril direncanakan tiba di Gedung Pakuan pada hari Minggu. Pihak Pemprov Jawa Barat belum dapat memastikan apakah jenazah akan disemayamkan terlebih dulu atau langsung dimakamkan. Namun pemakaman direncanakan dilakukan di Makam Keluarga di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rencana kepulangan Pak Gubernur dan juga Almarhum itu akan direncanakan pada hari besok, hari Sabtu, kemudian tiba di sini di hari Minggu. Rencananya Almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga itu di daerah Cimaung di Kabupaten Bandung. Koordinasi telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss terkait kepulangan jenazah Eril. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan, pemerintah akan memfasilitasi kepulangan jenazah Eril dari Swiss ke Indonesia. Menurut rencana, jenazah Eril berangkat dari Swiss pada hari Sabtu besok. Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah berada di Bern, Swiss untuk mengurus kepulangan jenazah putranya Eril. Berkaitan dengan Almarhum. Duta besarnya yang ada di sana telah bekerja. Dan berikutnya setelah ditemukan ini, pasti ada atensi yang cukup besar bagaimana pemulangan jenazah ke Indonesia. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan kepentrian luar negeri berupaya maksimal membantu pemulangan jenazah Eril agar segera tiba di tanah air. Jokowi juga telah menyampaikan bela sungkawa kepada Ridwan Kamil atas wafatnya Eril. Biasa sudah dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan tugas kita yang mendalam. Tapi sudah Alhamdulillah sudah ditemukan, saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri pada Dubes untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia. Dan kita harapkan insya Allah segera bisa teraksana. Terima kasih telah menonton!